Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Ngaji Bareng Roker Di episode kali ini kita masih lanjutkan tentang Q&A Dari banyaknya inbox yang masuk ya di personal messenger saya Salah satunya adalah dari mbak atau ibu ini ya Dari mbak aja deh Mbak Indah Wah Dari kota Mal Assalamualaikum Gus Bisa request gak Gus Atau apa bisa tukar pendapat Maupun nasihat Semoga bisa saling belajar dan berbagi Ya makasih sangat Gus Ini masalah hukum pernikahan yang sah Hukum Tapi sudah lama tidak dinafkai batin atau istri Itu hukumnya gimana Gus Terus hukumnya istri siri Itu bagaimana dalam hak pada suami Mohon pencerahannya Sah hukum negara maksudnya Oke Saya sudah sering busy di google Oh mungkin di googling ya Tapi masih belum paham Gus Oke siap mbak Indah Next episode di channel Oke akhirnya kita ketemu ya Episode 12 ini Dalam artian nafkah itu adalah dari kata Nafakot Nafakotannya nafkah Nafkah itu artinya seseorang Yang mengeluarkan hartanya Dalam bentuk material Dalam bentuk fisik Harta benda Namun yang ditanyakan ini adalah Nafkah batin Nafkah batin itu dalam konotasinya adalah Mungkin kebutuhan biologis ya Dari seorang istri Berarti mbak Indah ini Istri yang kurang sentuhan Ya sentuhan batin maksudnya Oke Kita ambil dari Firman Allah ya Seorang istri itu memiliki hak Yang harus dipenuhi suaminya Sebagaimana Dia penuhi untuk suaminya Bil ma'ruf Dengan baik Dalam batas Kewajaran Jadi disini Antara suami dan istri adalah Memiliki hak dan kewajiban yang sama Sebenarnya Meskipun Yang sebenarnya Suami itu dilebihkan Oleh Allah Untuk menjadi seorang pemimpin Namun dalam Kaitan Hak dan kewajiban Dalam memenuhi Kebutuhan batin Seorang istri itu adalah Dan seorang suami adalah sama Dan disini Ini adalah tugas berat Seorang suami sebenarnya ya Bagaimana Kita Merasakan akan kebutuhan Para istri kita Mereka hingga Tidak berani mengutarakan Tentang kebutuhan Biologisnya Jadi Ini bisa dari banyak hal Mungkin yang ditanyakan tadi Bagaimana hukumnya Jika Seorang suami Tidak memenuhi Nafkah Batin Ini tidak dijelaskan Rinci oleh Mbak Indah Ini tidak Dinafkah Batin karena Suami bekerja jauh Atau sakit Atau mungkin beliau Hubungannya Renggang sekarang dengan istri Dikarenakan sesuatu hal Ya Kalaupun memang Kebutuhan batin Tidak terpenuh Karena Sang suami Bekerja jauh Ya wajarlah Namun kebutuhan batin Bukan hanya dari sisi Biologis saja Kasih sayang Perhatian itu adalah Nafkah batin Jadi Kalaupun memang yang dipertanyakan Oleh Mbak Indah ini adalah Makna biologisnya Kebutuhan biologisnya Mungkin bisa di Kalau mungkin mau mengutarakan Langsung pada suami Sungkan Ya Atau ada Ada batasan disitu Mungkin bisa Mengulanginya ya Dengan Di saat seperti Pengantin baru dulu Mungkin dengan Cara-cara yang lebih romantis Ya Masa enggak bojo dewe Ke suami sendiri Kita harus bertanya Masalah Sesuatu yang Makna kasur maksudnya ya Jadi mungkin bisa di Ulangi Hal-hal yang indah dulu Namanya Mbak Indah Masa Enggak pengen mengulangi Sesuatu yang indah dulu Dan mungkin Seorang suami itu Kalau Apa Sakit ya Mungkin bisa didasari Dengan kelelahan Kecapean Yang hingga akhirnya Melupakan suami Akan Kebutuhan Biologis istri Jadi Ayolah disini Disama-sama Antara suami istri Mempunyai Hak dan kewajiban Yang sama Alangkah baiknya Bisa dibicarakan Kalau dulu Saat ta'aruf Saat pendekatan Hingga saat Awal pernikahan Mungkin Bisa saling romantis Masa sih Udah Berjalannya waktu Tidak bisa saling terbuka Cobalah saling terbuka Dan semoga Suami dari Mbak Indah Juga Makin nonton channel ini Sebenarnya tanggung jawab Seorang suami itu Adalah berat Seperti yang disampaikan Dan disabdakan oleh Rasulullah Dari penggalan Khutbah panjang Beliau Yang beliau Sampaikan Di Arofah Saat Haji Wada Beliau berpesan Pada para suami Maka Bertakwalah Kepada Allah Takutlah Kepada Allah Dalam hak-hak Wanita Atau istri-istri kalian Dan sesungguhnya Kalian itu Nikahi mereka Dengan janji Allah Yang kalian Akatkan dalam Pernikahan Dengan sikotaklik Wa istahlaltum Furujahun Nabi kalimatillah Dan dihalalkan Kalian menggauli Istri-istri kalian Dalam hal biologis Dengan syariat Allah Dengan hukum Dan perintah Allah Maka berhati-hatilah Kalian menjaga Amanat Allah Apabila Seorang istri Merasa kurang Akan hal Nafkah lahir Maupun berat Tanggung jawab Kita adalah Allah Terlebih Kita adalah Suami-suami Yang Diberikan tanggung jawab Yang berat Untuk dapat Memimpin Istri kita Anak kita Keluarga kita Kita semua Dalam pemimpin Dan kita Pada saatnya akan Di Pertanyakan Pertanggung jawaban kita Di akhirat nanti Jadi Saran saya Kepada Mbak Indah Dibicarakanlah Dengan baik-baik Masalah Nafkah Batiniah Yang sudah lama Tidak tersentuh Batinnya Mbak Indah Semoga Bapak Sang suami Dari Mbak Indah Mendengar ya Mungkin bisa tersentuh Juga hatinya Tersentuh juga batinnya Untuk segera Memperbaiki Hubungan Batinnya Dan Kerohaniahnya Dan tadi juga Dipertanyakan Masalah Haknya Dalam hukum Istri siri itu Bagaimana dalam hak Pada suami Sebenarnya sama Yang membedakan Yang Yang lagi Trend Di Indonesia adalah Nikah siri Sebenarnya gak ada Nikah siri Perbedaan nikah Nikah itu ya nikah Tetap ya Dipersatukannya antara Seorang laki-laki Dan perempuan Dalam sebuah ikat Kehidatan yang suci Itu adalah Dinamakan nikah Yang dibedakan Adalah Keabsahan Dari Hukum Pemerintahnya Masalah Hak dan tanggung jawabnya Antara Nikah siri Atau Nikah di bawah tangan Yang lagi Trend sekarang ini ya Atau nikah Pada Kita harus melaporkannya Ke pihak Kantor urusan agama Karena Itu yang akan bertalian Dengan kewajiban Dan hak-hak istri Nantinya Juga anak Dan hukum waris Yang akan di Kalau memang nanti ada Talak Nanti ada Perceraian Dan disitu nanti ada Hak waris dari seorang istri Dan anak Jadi itu saja Perbedaannya Namun alangkah baiknya Kita Hidup di negara hukum Indonesia Seharusnya lah kita Mendaftarkan di Kantor urusan agama Agar Keapsan hukum Dari seorang istri Lebih kuat Ya Jadi mungkin itu saja Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan lainnya Mungkin nanti bisa di Komen di bawah ya Komen di bawah Dan mungkin ada teman-teman yang ingin Sharing Tentang ngaji hati Dan ngaji bareng Roker Bisa Di inbox message Atau DM di Atviken.com Di Instagram Ya Oke terima kasih buat semuanya Yang sudah subscribe Dan share link ini Sampai jumpa di episode Berikutnya Wallahu'l muwafiq Ila'akwa mit tarik Wabillahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung